Sekarang kita akan kembali saksikan sebuah ketangkasan bagaimana pembebasan sandera teroris yang dalam hal ini didesain oleh TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi bagaimana situasi yang berkembang saat ini di mana upaya-upaya tindak teroris marak belakangan ini. Bagaimana Pak Apang, ini kita saksikan nih Pak, kendaraan yang sangat maju, pencang sekali. Ada empat sepeda motor, kemudian ada bus, ada kendaraan, pembahasan bagaimana cara kita akan dipakai. Ini disitario kan ada sandera di dalam bus, ada orang yang disandera di dalam bus oleh tindak teroris kemudian dari pasukan kita mencoba untuk membebaskan sandera tersebut. Mereka kita saksikan memecahkan kaca ya Pak? Dengan gerak cepat mereka turun, kemudian langsung menyember bubus. Nah, di dalam bus ini kita lihat ada sasaran lesan yang disiknariukan sebagai tempat posisi dari penyandera. Dan nanti kita lihatkan bagaimana tembakan yang akan tepat pada lesan yang dihidupkan sebagai penyandera. Jadi tadi dilakukan penembakan oleh pasukan kita kepada simulasi teroris ya Pak yang di dalam. Dan nanti barangkali juga bisa kita saksikan ketepatan daripada tembakan. Nah ini sedang kita diambil ya Pak ya, gambar yang merupakan simulasi dari teroris. Bagaimana ketepatan tembakan TNI Angkatan Darat yang berupaya untuk membebaskan teroris. Terima kasih telah menonton!